Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu wassalamu ala asrafil ambiya iwal mursalin Sayyidina wa maulana muhammadin Wa ala alihi wa sohbihi ajmain Ketemu lagi dengan kuliah luar biasa Bersama Mr. Tem Tentang metodologi metafisika tasawuf eksakta ilmiah Bertempat di kampus talem marifat Gersik balong panggang Mohon maaf agak sakit ya Tapi karena ini kewajiban tetap kami menyampaikan di depan Anda Judul yang kita angkat kali ini adalah Untuk bisa terhubung Munajat kehadirat Allah Ta'ala Wajib diawali dengan Bayat Kemarin kami terangkan Agama adalah Adanya hubungan kita dengan Allah Nah orang yang beragama adalah Orang yang terhubung Terpimpin Oleh Allah Atau disebut subuhat Allah Nah Agama sendiri sekarang sudah rusak Orang tidak tahu cara berhubung dengan Allah Hanya sebatas tahu agama secara teori Agama akal Nah Agama sendiri Implementasinya ada dua Yaitu horizontal dan vertikal Kalau horizontal Ini berhubungan dengan Jasmanimu Pancaindramu Akalmu Yaitu engkau berhubungan dengan Badan jahirmu Lingkungan sekitarmu Atau alam sekitarmu Semesta sekitarmu Yang sifatnya horizontal ya Ini gak perlu Gak perlu nur Gak apa-apa yang ini Karena ini sifatnya Pendapat ya Aturan hukum undang-undang Yang beda tempat Beda budaya Maka beda pula hukumnya Disini sama di Arab Beda Nah Tetapi Yang hubungan kita dengan Allah Ini yang sekarang ini banyak gak ngerti Dikiranya ya Yang berhubungan dengan Allah Gak perlu memakai syarat rukun Padahal Jelas ya Islam itu ada Syarat rukunnya Atau disebut Rukun Islam Demikian juga ada Rukun Iman Kalau kita gak melewati syarat rukun Berarti kita Gak islam Juga gak iman Walaupun kita sudah Sholat Zakat puasa Atau ahli ibadah Misalkan Tapi jika tidak melewati syarat rukun Belum masuk ya Menjadi orang-orang yang beriman Makanya Di dalam Quran sendiri Sampaikan Perintah ibadah itu adalah Bagi yang beriman Bukan itu semua orang ya Nah siapa orang beriman Ternyata orang yang Mendapatkan Bayat Nur Sebagaimana diterangkan di Asura 52 Baru ada Hubungan Kalau orang Belum beriman Sholatnya Gak akan Nyambung Jungkir balik Gak akan Nyambung Makanya Sekarang Sudah gak ada Yang menjelaskan Teknik Mi'raj Gak ada yang ngerti Sholat yang khusus Gak ada yang ngerti Mengingat Allah dalam sholat Juga gak ada yang ngerti Walaupun Engkau Kiai Ulama Ustad Gus Bu Ya Habib Tapi kalau kau Tidak mendapatkan Bayat Nur Kitab Dan Nur Iman Semah itu pun Sebetulnya adalah Bohong Karena gak mungkin Nyambung Nah Beda dengan Hubunganmu Dengan manusia Sekitarnya Misalkan ya Gak boleh Nyolong Gak boleh Merusak Dan sebagainya Maka tatanan Hukum itulah Yang akan Mengaturnu Jadi ada Hubungan Horizontal Dan ada yang Vertikal Nah Sekali lagi Yang vertikal Itu wajib Lewat syarat Rukun Contohnya Orang yang Sholat Syarat Rukunnya Apa Beriman Demikian juga Puasa Zakat Haji Hubungan Dengan Allah Bisa Terjadi Adalah Ketika ada Nur Kitab Dan Nur Iman Jadi semua Saja Silahkan Baca Surah 52 Kalau Kau Belum Dibayat Kau Itu Masih Kafir Walaupun Sudah Haji 30 Kali Walaupun Disebut Orang Kiayat Ulama Kamu Itu Masih Kafir Ya Makanya Sekarang Ini Enggak Ada Yang Menerang Ilmiah Agama Karena Enggak Ngerti Nah Biasanya Output Orang Beragama Yang Sekarang Ini Macem Macem Ada Yang Menjadi Keramat Kanan Ada Menjadi Ahli Teori Ahli Debat Dan Juga Yang Lain Lain Pada Harusnya Orang Yang Beragama Itu Adalah Ma'rifatullah Itu Saja Bukan Ahli Teori Gak Perlu Bukan Pula Ahli Debat Atau Keramat Gak Perlu Jadi Inilah Kenapa Sholat Cuma Tinggal Tunggang Tunggi Gak Jelas Sadat Gak Ada Ngerti Apa Engkau Saksikan Dalam Sadat Mu Gak Ada Yang Tahu Bagaimana Caramu Mengingat Allah Gak Ada Yang Tahu Itu Padahal Baru Sadat Sholat Apalagi Zakat Puasa Haji Jadi Yang Keatas Nanti Hukumnya Adalah Sarat Rukun Kalau Engkau Lewat Sarat Rukun Jelas Engkau Mungkin Bisa Makanya Sudah Gak Ada Yang Tahu Mi'rod Gak Ada Yang Tahu Akhirat Gak Ada Yang Tahu Sirot Al-Mustaqim Gak Ada Yang Tahu Ini Miris Ya Padahal Disini Tempatnya Ulama Buahnya Ulama Ulama Palsu Ya Kalau Dia Ulama Asli Dia Pasti Bisa Menerangkan Jalan Untuk Mengenal Allah Tapi Kalau Ulama Ulama Palsu Dia Pasti Hanya Pintar Cerita Kitab Pendapat Da'wah Dalil Tapi Gak Pernah Dia Buktikan Jadi Demikian Selama Engkau Tidak Dibayat Gak Ada Hubungan Dengan Allah Sama Sekali Kalau Hubungan Dengan Allah Wajib Lewat Wasilah Al-Maidah 35 Dan Ibadah Itu Perintahnya Bagi Orang Beriman Siapa Orang Beriman Orang Yang Dibayat Nur Asura 52 Maka Yang Tidak Mendapatkan Bayat Nur Kamu Masih Kafir Siapapun Engkau Walaupun Engkau Ahli Keramat Ahli Kitab Ahli Sholat Ahli Apa Kamu Itu Masih Kafir Tapi Saat Ini Kami Sudah Gak Menerima Murid Lagi Silahkan Jangan Di tempat Lain Maka Jangan Kaget Gak Ada Yang Bisa Menerangkan Apa Yang Kau Saksikan Dalam Zadat Gak Ada Menerangkan Apa Yang Kau Ingat Dalam Sholat Allah Katanya Apa Yang Kau Ingat Gak Ada Ngerti Gak Ada Yang Tahu Miraj Gak Ada Yang Tahu Akhirat Bahkan Akhirat Dianggap Nanti Dan Sebagainya Demikian Siapapun Engkau Jika Tidak Dibayat Nur Kitab Dan Nur Iman Engkau Pun Masih Kafir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ros Petun Wat Kitab Wabarakatuh SUD Tuh Tua Tua Terima kasih.